Memasuki tahun ajaran 2022-2023, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi akan melaksanakan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus di Jambi. Sejalan dengan hal tersebut, apa saja yang nantinya akan terdapat atau jalur yang terdapat pada PPDB tahun ini, kemudian apa saja persyaratan dan tanggal penting yang perlu diketahui oleh calon peserta didik baru serta apa upaya yang akan dilakukan seluruh atau segenap pihak terkait dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam PPDB tahun ini semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Bersama saya Hilda Mesriah Fadila, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa Setia Jek TV dalam Injambi yang merupakan dialog kami selalu berupaya konsisten teraktual memberikan informasi terdepan untuk masyarakat Jambi. Dan pada hari ini kami akan membahas isu yang lagi sangat hangat sekali mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dan saya tidak sendirian, sudah bergabung bersama saya 4 merah sumber luar biasa, langsung saja saya sapa. Yang pertama dari DPRD Provinsi Jambi, ini Bapak Dr. Fadli Sudria SM Hum, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Hilda dan salam buat kita semua masyarakat Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kemudian perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yakni Bapak M. Tohir MPD, selaku Kepala Balai TIK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Hilda, Pak Padli, teman-teman semua kepala sekolah. Dan selanjutnya bergeser ke sebelah kiri saya, yakni Pak Suhyadi, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3, yang baru saja terpilih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Hilda, selamat malam Pak Padli, Pak Tohir. Dan yang terakhir, di sebelah ujung saya, sebelah kiri ada Pak Syarifudin, KMPD, selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 2, Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Padli, Pak Tohir, dan Pak Suhyadi. Baik, tema kita pada hari ini lagi sangat-sangat diperbincangkan Pak. Dan mungkin sebelum masuk ke tema kita, saya ingin menyinggung sedikit mengenai pelantikan kepala sekolah yang baru saja dilakukan. Mungkin dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu, Pak, diketahui kan peran dari Dinas Pendidikan dalam pemilihan ini sangat besar sekali, Pak. Lalu bagaimana, Pak, memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih ini orang-orang pilihan yang memang memiliki integritas yang tinggi, profesional, terkhususnya dalam PPDB tahun ini, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih, Mbak Yelda. Nah, tentunya kepala sekolah ini adalah hal yang vital dan penting sekali keberadaannya di posisi pembangunan pendidikan. Sebab kita ingin sekali bahwa kepala sekolah punya integritas yang tinggi, punya kemampuan yang mumpuni, dan wajarlah apabila pada periode tertentu terjadi evaluasi kemudian dalam rangka peningkatan kualitas. Nah, terkait dengan pemilihan 263 yang dilantik kemarin itu secara prosedur memang sudah melalui tahapan uji kompetensi ya. Uji kompetensi melalui pemetaan. Nah, pemetaan inilah yang menghasilkan kemana kepala sekolah ini harus diarahkan. Sebab tidak bisa langsung tiba-tiba dilantik di satu tempat, harus diketahui dulu latar belakangnya, kemampuannya, dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai dan sudah menjadi keputusan Bapak Gubernur selaku pembina kepegawaian. Dan kita berharap bahwa teman-teman yang sudah dilantik ini kemudian bisa menerima keputusan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan BPDB. Ini karena jarak antara pelantikan dengan BPDB lumayan dekat gitu ya. Jadi, upaya terdekat yang kami lakukan adalah setelah kepala sekolah ini menduduki posisinya dan memastikan segala administrasi kelengkapannya masuk ke sekolahnya sudah terlaksana, paling lambat hari Senin kami akan berkoordinasi langsung kepada kepala sekolah. Tetapi kepada operatornya, karena operator ini tidak terkait pemindahan-pemindahan, maka operator ini sudah kami siapkan semua. Ya kan, mudah-mudahan secara teknis kendala BPDB tidak terhambat akibat pergeseran atau pergantian kepala sekolah. Jadi, dapat dipastikan Pak ya, untuk pemilihan kepala sekolah ini memang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin dalam uji kompetensi tadi Pak ya? Ya, pemetaan namanya. Pemetaan ini memang dimaksudkan agar orang menempati posisi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi begitu. Dan itu sudah ada timnya dan langsung dikoordinasi oleh Bapak Gubernur ya kan. Saya kira ini sudah sangat baik ya kan. Tinggal bagaimana kemudian menyikapi keputusannya dan kemudian menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan Gubernur. Baik, mungkin saya mau beralih ke Pak Fadli Pak. Kita sudah mendengar tadi ada 263, 263 Pak ya? 263 ya. 263 kepala sekolah yang dilantik baru-baru ini menjelang BPDB Pak. Mungkin boleh menanggapi sedikit Pak terhadap hal tersebut? Ya, pertama tentunya kita dari sisi pengawasan di DPRD, khususnya di Komisi 4 yang membidangi pendidikan ini sebagai mitra kerja. Pertama saya mengapresiasi dengan diangkatnya 263 kepala sekolah yang baru. Kemudian tentu tantangan kita ke depan. Kepala sekolah yang sudah terpilih ini yang katanya tadi menurut Kabin GTK tadi itu apa namanya sudah melalui pemetaan, kemudian profesional dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita lihat nih Mbak Hilda. Tentu harapan kita adalah bagaimana kepala sekolah yang baru ini menjadi representatif daripada kepala sekolah yang sebelumnya. Harus dia lebih baik. Nah disitulah kita bisa menjawab apakah pemilihan ini profesional atau tidak. Ini harus berjalan 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Representatifnya nanti ada di sana. Nah ketika penilaian kita publik dan lain sebagainya menilai bahwa kepala sekolah ini kinerjanya menurun berarti pemetaan profesionalisme itu tidak terwujud sama sekali. Nah hari ini mereka bisa saja menjawab ini bahwa sudah melalui pemetaan profesional dan lain sebagainya. Itu memang alurnya demikian. Tetapi kenyataan di lapangan nanti kita akan melihat warna baru ini ke depan. Bagaimana kepala sekolah yang baru bisa melebih daripada kepala sekolah yang sudah digantikan. Itu harapan kita. Baik. Jadi dari komisi 4 pun akan selalu mengawasi Pak ya? Akan selalu mengawasi. Apakah ini benar-benar profesional? Pemintaannya bagus? Sesuai dengan hasil fit and profit dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengapresiasi. Di samping itu kita mengapresiasi bahwasannya Pak Gubernur tidak ada bayar-bayar ini. Mau jadi kepala sekolah. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada yang bayar ini dikutuk misalnya. Nah ini kita akan lihat. Apakah mereka yang terpilih ini benar-benar mumpuni di bidangnya. Ini yang perlu. Karena berbeda. Ketika dia menjadi guru biasa, katakanlah sebagai guru penggerak, kemudian menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya, baik itu dari sekolah penggerak sendiri atau tidak, ini kita akan melihat dari kinerja 3-6 bulan ke depan. Apalagi ini tantangan yang disambut di tangan Pak Kepsek yang baru adalah PPDB ini. Yang sangat ribut hari ini. Baik. Kita sudah mendengar dari Dinas Pendidikan, kemudian dari DPRD juga, mungkin saya akan beralih ke kiri saya, perwakilan dari sekolah dan mungkin ke Pak Suyadi terlebih dahulu, yang merupakan juga salah satu kepala sekolah yang baru terpilih Pak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadli, mengenai komitmen untuk menjaga profesionalitas khususnya dalam PPDB ini. Bagaimana Pak untuk menjaga Bapak sebagai kepala sekolah? Terima kasih Mbak Ilda. Sebagai mana arahan Bapak Gubernur Jambi ketika melakukan pelantikan, jadi bahwasannya integritas ini harus dicunjung tinggi, terlebih lagi dalam melaksanakan PPDB ini. Terlebih lagi beliau menyarankan atau bukan memberikan instruksi bahwasannya pelaksanaan PPDB ini harus berintegritas, kemudian kita mengikuti azas dan peraturan yang sudah ada. Digitulah yang akan kita jadikan apa, sandaran atau rel dalam pelaksanaan PPDB nantinya itu. Nah rel itu kan sudah ada, terutama di Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian dari surat edaran dari kementerian yang berkaitan dengan PPDB di tahun 2022 ini. Nah itulah yang menjadi sandaran. Dan juga kami mendapatkan juknis dari dinas pendidikan untuk pelaksanaan PPDB. Nah dua hal itulah yang akan menjadikan kami di sekolah dalam melaksanakan PPDB. Baik, jadi kalau dari Pak Suyadi pastinya tentu berkomitmen penuh Pak ya, untuk menjaga integritas tersebut. Mungkin Pak Syarifudin, saya sekali memang harusnya yang hadir adalah Kepala Sekolah Langsung yang baru terpilih, tapi karena beliau sedang tidak bisa hadir, mungkin mewakilkan beliau Pak bagaimana menjaga komitmen tersebut Pak. Oke, baik Mbak Hilda. Memang sebagiannya Kepala Sekolah harus hadir, karena malam Senin pelantikan, hari Senin harus berangkat ke Jakarta, untuk melanjutkan SMK-PK lanjutan, ada MOU, untuk tahun kedua, SMK-Kedua Kota Jambi. Nah terkait untuk PPDB, sebenarnya hampir sama saja obatnya dengan SMA, tentu kita harus komitmen dengan regulasi yang sudah ada. Kenapa? Karena itu merupakan payung hukum kita, agar seluruh yang terlibat dalam PPDB itu harus aktif dan memahami benar regulasi-regulasi baik yang diturunkan oleh Kenendikbud, maupun oleh Dinas Pendidikan Provinsi, terutama juga kan sudah keluar pergubnya. Nah selagi kita mentaati ini, insya Allah PPDB akan aman dan lancar. Baik, dan tentunya kami sebagai masyarakat akan menagih hal tersebut Pak Ea, dan selalu mengawasi jalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dan pemirsa kami masih akan berbincang terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, jadi jangan kemana-mana tetap di Injambi. Selamat datang kembali pemirsa Setia Injambi, dan tadi sempat kita bahas di awal mengenai komitmen dari segenap pihak yang terlibat untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dan mungkin langsung kita akan membahas lebih teknis di segmen kedua ini, mengenai pertanyaan pertama yang menjadi pembuka ini. Apa saja jalur yang terdapat dalam PPDB tahun ini? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Thohir, Pak, apa saja jalur yang terdapat? Baik, terima kasih. Sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dan Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2021, bahwa jalur yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak kita, dan adik kita yang ingin melanjutkan ke SMA, SMK, dan kalau SLB ini diatur tersendiri sebenarnya. SLB kita beri kelonggaran, Nah, itu 55 persen untuk jalur zonasi. Nah, kemudian jalur zonasi ini khususnya untuk kota Jambi, itu ada istilah zona 1 dan zona 2. Jadi masyarakat nanti bisa coba akses ke website kita ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, di sana kami sampaikan semua nanti, data-data tentang mana yang zona 1 dan mana yang zona 2. Nah, zona 1 dan zona 2 ini disebabkan karena memang geografis atau letak sekolah kita itu tidak merata pada pusat-pusat kecamatan. Sehingganya ada yang kelurahannya jauh, sehingga kemudian kita terpaksa menjadikan zona 1 dengan 2 untuk PPDB yang berkeadilan. sebab kalau tidak nanti ada 1 atau 2 kelurahan yang selama-lamanya tidak akan pernah bisa mengikuti PPDB, karena memang sekolahnya belum atau unit pendidikannya belum ada di sana. Nah, kemudian yang kedua ada jalur afirmasi. Afirmasi ini jalurnya bagi mereka-mereka yang tidak mampu dalam hal ini keluarga miskinnya. Nah, dan ini dibuktikan dengan data atau kartu yang mereka miliki, ya kan, sehingganya ini dijadikan jalur tersendiri. Nah, sebab karena memang kita juga menyiapkan khusus ya pelayanan kepada mereka-mereka yang tidak mampu dalam hal ini miskin dengan kuota khusus. Jadi tidak zonasi yang mereka gunakan, tapi kartunya saja. Nah, bagaimana kalau mereka tidak memiliki kartu, ya ini harus dibuktikan dengan kartu. Sebab itu data yang harus disampaikan kepada penelitian PPDB. Bari yang berikutnya, ada jalur prestasi. Nah, prestasi ini ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Ya kan, nanti juknisnya silahkan diakses di website Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ya kan, itu 27% dari kuota sekolah. Nah, ini cukup banyak. Karena itu ada adik-adik yang punya prestasi tidak terikat zonasi. Misalnya di Simpang Rimbo, bisa mendaftar di SMA 3 misalnya. Walaupun itu bukan zonasinya, tetapi prestasi tidak menghalangi dia mendaftar di sekolah manapun. Nah, itu. Sama dengan SMK yang memang SMK tidak mengenal zonasi. Bebas memilih jurusan di mana saja dan sekolahnya di mana saja. Baru terakhir ada 3% sisanya adalah untuk jalur pindah orang tua. Nah, jadi jalur pindah orang tua itu karena orang tua siswa juga banyak yang mungkin aparat, pemerintah yang aparat hukum atau kepolisian atau siapapun lah yang memang, atau BUMN yang memang bisa menunjukkan bahwa ada tugas wajib yang tidak bisa ditinggalkan karena alasan kepindahan orang tua, pasti dia tidak punya kakak di Jambi. Ya kan, karena itu kita akomodir melalui jalur pindah orang tua. Dia tidak mungkin masuk melalui zonasi, tidak mungkin masuk melalui orang tidak mampu. Ya kan, bisa dua jalur. Bisa melalui rapor atau prestasi atau pindah orang tua. Ya kan, dan ini jalur yang sudah disiapkan. Baik, untuk secara jauh sebenarnya sudah sangat jelas Pak ya, cakupannya apa saja. Tapi ini dalam pelaksananya sering sekali muncul permasalahan. Mungkin saya mau ke Pak Suyadi terlebih dahulu Pak. Tadi sudah disampaikan ada empat jalur, khususnya SMA Negeri Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan sendiri, persiapan dari SMA 3 agar jangan sampai porsi-porsi ini tidak bertepatan dengan yang telah diberikan. Bagaimana Pak persiapannya? Kalau di SMA 3, kemarin kami sudah langsung koordinasi dengan wakil-wakil yang ada bahwasannya untuk persiapan yang pertama, kami membentuk panitia. Jadi secara internal sudah ada panitia PPDB. Karena memang tanggal 23 ini harus sudah jalan. Sementara sekarang ini sudah tanggal 15 kan. Jadi sudah tinggal beberapa hari lagi. Kemudian secara informasi, ada IG, IG Netco, kemudian di Netco TV itu juga sudah disosialisasikan. Sehingga nanti masyarakat yang ingin mendaftar ke SMA 3, nah bisa. Kalau untuk masyarakat di Kota Jambi dan sekitarnya, seperti disampaikan oleh Pak Kabit Baletik tadi, Betik tadi, bahwasannya untuk jalur prestasi itu dari masyarakat dari manapun bisa. Yang penting memenuhi prestasinya tadi. Sudah ditentukan kriteria-kriteria apakah akademik atau non-akademik, nah itu boleh silahkan nanti ikut di situ. Kalau untuk jalur jurnasi, kita juga sama, mengikuti yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Misalnya jurnasi di SMA 3 itu jurnasi satunya ke lurahan mana saja. Kemudian jurnasi duanya ke mana saja. Nah ini adalah kuotanya 55 persen dari yang ada. Kemudian yang berikutnya jalur afirmasi atau yang tidak mampu. Nah ini jalur afirmasi ini adalah siswa yang sudah ada di jurnah. Jadi bukan kalau jalur afirmasi, misalnya tadi disebutkan dari simpang rimbu masuk ke SMA 3, ya akan tertolak. Kalau jalur afirmasi harus mengikuti jurnasi. Nah bedanya tadi kan memang dari jurnasi untuk siswa yang tidak mampu. Kalau jalur perpindahan orang tua, ini diperuntukkan ya orang tua misalnya di SMA 3 ini kan kebetulan dekat dengan kantor polda. Biasanya dari kepolisian ini kan apa ya, perpindahan tugas itu apa ya, termasuk yang cepat itu. Mungkin nanti Pak Adli, ya mutasi selaku yang mungkin dulunya pernah jadi polisi, jadi beliau lebih paham. Sehingga kami juga harus mengakomodir gitu. Jadi di jalur perpindahan orang tua tadi, disediakan di situ semuanya. Berarti untuk jalur perpindahan orang tua ini tetap zonasi Pak ya? Oh tidak, kalau jalur perpindahan orang tua, ya dia tidak mengikuti zonasi. Jadi orang tuanya yang penting tugasnya di mana gitu loh. Jadi mengikuti seperti itu. Oke baik, berarti untuk porsi sudah jelas Pak ya? Dan di garis bawahi untuk afirmasi juga tetap berdasarkan zonasi. Iya, kalau untuk afirmasi harus berdasarkan zonasi. Baik, mungkin saya mau ke Pak Syarifudin Pak. Tadi sudah disampaikan mengenai jalur-jalur SMA negeri Pak. Kalau untuk di SMK sendiri seperti apa Pak? Jalur-jalurnya. Oke baik, sebenarnya SMK ini unik sebenarnya. Kenapa dikatakan unik? Karena tidak pakai zonasi. Kenapa tidak pakai zonasi? Karena tidak mungkin sekolah yang ditujui itu ada kompetensinya. Karena berbeda-beda. Seperti SMK 3 dengan SMK 2 itu berbalik kan. Kalau SMK 3 itu STM, jadi teknik kan. Kalau di kita tidak ada misalnya bangunan, tidak ada di kita. Jadi khusus bismen, akutansi, kemudian bisnis dari pemasaran. Nah itu benar-benar jadi sehingga tidak ada zonasi. Karena kalau dibentuk seperti zonasi, maka keahlian siswa nanti akan terhambat. Karena adanya zonasi tersebut. Nah, kalau kita bicara masalah tadi itu. Kalau SMK itu menggunakan seleksi nilai gabungan. Jadi ada afirmasi dan prestasi non-akademik itu dikonversi menjadi nilai tambah. Nah, poin-poinnya itu ada di pergub tersebut. Jadi semua sudah diatur di sana, masyarakat pun juga bisa melihat di sana berapa poinnya. Jadi sekali lagi, SMK ini unik ya. Jadi tidak bisa kita itu berdasarkan zonasi. Karena sangat tergantung kepada kompetensi keahlian yang sudah ada di sekolah tersebut. Baik, berarti menilai dari nilai Pak ya. Dan kompetensi dari siswa itu sendiri. Oke, saya mau ke Pak Fadli Pak. Di menit-menit terakhir nih Pak, mungkin boleh menanggapi sedikit terkait. Tadi sudah disampaikan jalur, itu sudah jelas Pak ya, porsi-porsinya. Tapi pada pelaksanaan ini sering Pak terjadi permasalahan. Khususnya di zonasi. Masih saja ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang nakal, yang menggunakan porsi. Iya, benar. Nah itu gimana Pak? Apa sebenarnya yang membuat seperti itu Pak? Nah, hari ini tentu harapan kita ke depan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan PPDB yang diributkan di setiap tahunnya, terutama kota Jambi, kemudian kota Sungapenuh, dan ada beberapa daerah. Hari ini jelas bahwa di peraturan gubernur tersebut, yang dijelaskan tadi itu pertama adanya 55% itu zonasi, 27% adalah prestasi, kemudian kepindahan orang tua ada di angka 3%, kemudian afirmasi untuk anak-anak yang tidak mampu ini ada di angka 15%. Kenapa ini semuanya diatur di sana? Karena biar tidak terjadi tumpang tinggi, kemudian tidak terjadinya, ini, ibaratnya begini, logika berpikir sederhananya begini Mbak Hilda, ini lalu lintas macet nih, mengurai lalu lintas demikian. Ada empat tadi jalur mengurai kemacetan, artinya kemacetan daripada ada salah satu atau beberapa sekolah yang numpuk. Nah hari ini, ini merupakan kegagalan dinas pendidikan, dan kemudian menjadi introspeksi ke depan. Bagaimana mereka dinas pendidikan memberikan gambaran, mindset kepada orang tua, semasih dia ada di SMP itu, memberikan pandangan secara jelas, bahwa semua SMA sama ini. Tidak mesti harus SMA 1, SMA 3, SMA 5, dan lain sebagainya. Nah inilah peran daripada kepala sekolah yang baru ini, bagaimana dia meningkatkan prestasi di sekolah itu masing-masing, sehingga orang tua, murid percaya bahwa saya, sekolah di SMA 12 juga begini, sama dengan SMA 1. Karena hari ini, bukan hanya kita berbicara pendidikan, berbicara pendidikan bukan hanya berbicara persoalan nilai. Hari ini adalah pembentukan karakter seorang anak. Nah kemarin, Mbak Ilda kita baru pulang dari Jakarta, di Kementerian Pendidikan, khusus di Direktur, disambut oleh Pak Direktur GTK, Dinas Kementerian Pendidikan di Jakarta kemarin. Ini semuanya kita mempelajari bagaimana kurikulum merdeka ini. Apa sih guru penggerak ini bagaimana? Sekolah penggerak bagaimana? Apa maksud dan tujuannya ke depan? Di beberapa daerah, termasuk kita Provinsi Jambi, sudah ada juga guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah ini sebagai sekolah percontohan nih. Artinya apa? Mereka yang dari guru penggerak, bukan hanya mengajar, tapi mereka juga belajar. Sudahlah belajar, dia bisa lagi mengajarkan teman-teman, guru-guru yang lain, supaya profesional. Dan ini semua tentu kita membutuhkan anggaran. Terutama adalah sosialisasi. Kemudian termasuk memberikan pemahaman kepada orang tua. Ada lagi permasalahan persoalan PBDP hari ini yang kita pantau di lapangan. Mereka tidak punya anggaran, Mbak Ilda. Jujur, Dinas Pendidikan tidak punya anggaran hari ini. Sekolah tidak punya anggaran. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggunakan dana BOS. Karena ini kan butuh website, butuh aplikasi yang kerjasama dengan Telkomsel. Kelalayan daripada Dinas Pendidikan tidak masukkan ini anggaran. Mereka mau PBDP, website ini dari mana? Ini sekitar 5 jutaan satu sekolah. Ini masalah lagi nih. Nah itu yang kita pantau di lapangan selama ini. Dan kita mengingatkan kepada Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja, jangan kegagalan ini, kekurangan ini, untuk tahun depan harus kita perbaiki. Benar. Yuk, silahkan. Lu ajukan anggaran nih. Kita akan bahas ini. Berapa kebutuhan? Nah hari ini permasalahan PBDP ini anggaran. Ada sekolah yang mampu, mungkin dari uang komite, atau uang iuran, atau uang apalah namanya, mereka mampu. Tapi ada sekolah yang tidak punya anggaran untuk itu. Kenapa? Mereka mau pakai dana BOS, ini menjadi temuan BPK ini. Itu kira-kira. Jadi harapan ke depan. Sama-sama. Komitmen dari 263 kepala sekolah, komitmen daripada ini, Dinas Pendidikan membantu Pak Gubernur untuk meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Jambi ini, ini benar-benar harus kita realisasikan di tahun depan, bukan hanya persoalan fisik. Hari ini kita Provinsi Jambi, ketinggalan sumber daya manusia. Ini harus kita genjot. Dan ini harus kita buru nih. Dan meningkatkan suatu pendidikan, tentu butuh anggaran dong. Nah hari ini bukan kita hanya berbicara fisik saja. Nanti kita ingatkan juga pemerintah, eh jangan urusan fisik saja ini yang nampak ini. Tapi urusan sumber daya manusia butuh anggaran. Dan itulah kita, peran kita di DPRD, sebagai lembaga pengawas, mengawasi kinerja daripada pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan ini, komitmen dong, membangun sumber daya manusia Provinsi Jambi ini ke depan. Karena kita sudah ketinggalan dengan provinsi-provinsi tetangga. Itu kira-kira. Baik. Ini menarik sekali. Ada dua isu Pak ya yang disoroti. Yang pertama mengenai bagaimana, kita kan sudah diterapkan zonasi, jangan sampai sudah zonasi, tapi tetap ada sekolah-sekolah tertentu, yang masih menjadi favorit. Padahal tujuannya untuk pemerataan. Pemerataan. Sekolah itu sama Pak ya, dan kemudian mengenai anggaran. Nanti boleh ditanggapi oleh Pak Thohir, tapi kita ditahan dulu Pak. Kita akan break sejenak setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang kembali pemirsa Setia Injambi. Dan tadi kita sudah mendengar ya, sangat seru sekali kita mendengar tanggapan dari Pak Fadli. Tadi ada dua tanggapan yang disoroti oleh beliau mengenai pemerataan sekolah yang merupakan tujuan dengan diadakannya zonasi peraturan atau kebijakan PBDB ini. Kemudian beliau juga menanyakan anggaran. Ini menarik sekali. Mungkin langsung saja Pak Thohir, ditanggapi dua hal tersebut Pak. Ya, baik. Ijin Pak Padri. Jadi, soal zonasi ya. Zonasi ini pertama bahwa memang ini kan amanat pemerintah ya. Dalam hari ini pemerintah pusat, ya kan, Kementerian Perlidikan Kebudayaan, dan kami menjalannya dalam bentuk keputusan gubernur, ya kan, berapa porsi presentasinya. Nah, itu memang tugas kami yang melekat bahwa menyampaikan juga kepada masyarakat, ya kan, kalau dibilang masyarakat belum tahu atau tidak tahu, kami memang tidak dapat memastikan bahwa masyarakat itu mau menerima zonasi ini. Tetapi inilah jalur yang kami siapkan. Nah, kemudian artinya memang, tentu kami lah, dinas pendidikan, dan juga memohon dukungan dari legislatif, ya dalam hal ini komisi 4, ya kan, Pak Padri dan Bapak-Bapak yang lainnya, bahwa memang masyarakat harus kita ajak bersama-sama memahami, ya kan, bahwa sekolah favorit dan tidak favorit itu, kemudian memang ini rohnya atau filosofinya akan akan disamakan, bahwa sekolah itu prinsipnya sama saja. Dan itu, kemudian yang kedua, kenapa ada zonasi? Agar orang-orang yang dekat di situ bisa masuk sekolah yang di dekat rumahnya, terutama sekolah yang di situ juga favorit, yang dulu disebut favorit. Sehingganya dulu terjadi masalah, misalnya, anak-anak atau orang tua yang sekolahnya ada di dekat rumahnya, tapi karena nilainya rendah misalnya, dulu tidak bisa masuk karena seleksi yang lainnya. Sudah terpaksa sekolah yang jauh. Nah, dengan zonasi ini harapannya mereka orang-orang ini dapat hematlah hidupnya, ya kan, dari dekat dia ke sekolah. Tapi sekali lagi bahwa tetap ada sekolah orang-orang yang tinggalnya jauh, ya, keinginannya sangat kuat memang masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Dan ini, ya kita kampanyekan teruslah. Ini supaya kemudian, tapi ya betul, kata apa Bang Fadli, jadi semua sekolah juga harus berbenah. Nah, jangan kemudian kita keluar-keluar, tetapi sekolah-sekolah yang lain santai-santai saja. Masyarakat tidak akan terima ini. Gitu kan, jadi ya kami nanti gimana caranya kita akan stressing seluruh sekolah agar yang meningkat akan terus meningkat, yang belum ini kita pacu cepat. Ya kan, supaya mereka bisa paling kurang se-level, ya kan, kalau tidak bisa lebih tinggi, ya se-level lah dengan yang lain. Sehingga masyarakat percaya, benar-benar percaya bahwa ketika masuk di sekolah ini, tidak jauh bedalah kalau masuk di sekolah lain. Nah, ini pasti akan ada diskusi-diskusi panjang tentang ini, sebab memang soal pendidikan ini juga kompleks ya. Tidak hanya soal PPDB, tetapi gurunya juga. Ya kan, guru-guru ini juga tidak bisa di kesampingkan. Saya kira Bang Fadli sudah tahu ini, tentang guru, bahwa kebutuhan guru kita itu sangat tinggi. Dan kita belum mampu mensuplai guru kita sesuai kebutuhan realistisnya. Misalnya, apalagi SMK. SMK ini semakin diterima banyak siswanya, semakin guru harus banyak disiapkan. Nah, tapi kalau gurunya tidak ada, misalnya guru keahlian tertentu tidak ada, ya akhirnya kita batasi juga. Agar misalnya guru-guru, misalnya jurusan apa, pemasaran ya, Nah, misalnya satu guru bisa mengajar 24 jam. Nah, kalau jamnya ini lebih banyak dari ini, lalu siapa yang akan ngajar? Ya kan? Dan kemudian merekrutmen masuk guru juga ada batasan-batasan dan inilah memang problemnya juga tidak hanya fisik, tapi gurunya juga, input siswanya juga benar, ya kan? Dan kita pastilah berjuang itu. Kemudian yang kedua tentang anggaran ya. Nah, anggaran ini memang ya, kami memang harus minta dukungan lah kepada Bang Fadli ini. Belian yang punya anggaran ini. Jadi, ya kalau dibilang kami tidak dianggarkan, tentu harus kami jawablah, ya kan? Bahwa memang jauh dari cukup kebutuhan kita. Ya kan? Kita bilang tidak punya uang ada, tapi kecil. Jadi, kemudian kalau kita gunakan anggaran sekolah, itu tadi, kadang regulasinya ada yang ambigu ya. Ambigu itu ada yang mengatakan boleh, tapi cenderung ada yang mengatakan tidak bisa. Akhirnya, barang ini harus tetap berjalan dan ini memang si malakama. Ya kan? Dan prinsipnya bahwa kenapa apa namanya, dinas pendidikan misalnya tidak mengambil alih. Karena dalam peraturannya memang sebenarnya BPDB ini tanggung jawab sekolah. Sebenarnya. Tetapi kita menyiapkan payung rambu-rambu supaya kegiatan BPDB ini bisa kita kontrol bersama. Ya kan? Sehingga masyarakat punya keyakinan kuat bahwa yang mereka laksanakan ini benar. Terima kasih. Baik itu tanggapan dari Bang Thohir ya Bang ya. Dan mungkin saya mau ke Pak Syarifuddin, Pak. Tadi sempat salah satu poin yang disampaikan oleh Bang Thohir mengenai SDM di SMK. Kalau di SMK 2 sendiri, Pak. SDM sendiri seperti apa, Pak? Dan kemudian kuota siswanya sudah sesuaikah dengan SDM yang ada, Pak? Oke, baik. SMK negeri 2 kota Jambi termasuk siswa terbesar di Provinsi Jambi. Karena kita punya siswa 2.400 lebih. Gurunya 123. 123 itu hampir sama PNS dengan non-PNS. Kemudian kita memiliki 9 kompetensi keahlian. Nah, kalau kita lihat dari sisi SDM ini memang sangat kurang. Ditambah lagi dengan pengangkatan kepala sekolah kemarin. kami contohkan misalnya jurusan usaha layanan perwisata. Punya guru 4. Lokalnya ada 5. Nah, dua-duanya lulus pengangkatan kepala sekolah. Tinggal 2 orang. Kemarin kami mengajukan rombel itu 2 rombel untuk jurusan UPW itu. Terpaksa kami harus merevisi kembali menjadi 1 rombel. Kenapa? Nanti tidak ada guru yang mengajar. Sedangkan saja guru yang ada itu sudah mengajar di atas 30 jam. Hampir semua mengajar di atas 30 jam pelajaran. Kalau dalam peraturan guru itu dibebankan jamnya itu 24 sampai 40 jam per minggu. Ada yang mengejar lebih dari 40 jam. Kenapa? Karena tidak ada guru. Sementara siswa harus mendapatkan layanan pendidikan. Nah kiranya ini menjadi perhatian kita semuanya. Bahwa SMK ini memang butuh banyak guru. Belum lagi guru umum. Seperti guru bimbingan kosling. Hanya ada satu PNS. Guru hanya tersedia lima. Sementara kami butuh 12 orang. Nah gitu. Sementara jamnya juga dihitung bukan seperti guru umum. Berapapun ia mengasuh anak. tetap dihitung 24 jam. Nah gitu. Jadi ini berat sekali bagi SMK karena sekata-kata diunik karena tidak semua orang bisa mengajar. Walaupun dia tamatan misalnya dari keterampilan tertentu tapi ketika menghadapi SMK itu agak rumit. Karena harus dibekali dengan skill. Tidak cukup kalau hanya kuliah. Harus ditambah dengan skill-skill. Kenapa? Karena SMK itu harus link and max. Harus kawin antara SMK dengan industri. Seolah-olah SMK itu itu sama dengan industri. Jadi apa yang mereka siswa dapatkan di SMK ini seolah-olah mereka di industri. Kalau tidak seperti itu maka SMK orang mengatakan bahwa SMK pejumpan terbanyak pengangguran. itulah mungkin kata-kata itu menjadi perhatian bagi SMK. Sehingga salah satu jalan untuk kita itu harus kita tambah gurunya ini. Sementara kita kan pengangkatan tidak ada. Kalau di total SMK Negeri 2 itu masih butuh guru di atas 50. Mungkin hampir 100 kalau di total semuanya. Karena sudah sama antara PNS dengan non-PNS. belum lagi yang non-PNS tidak tetap. Kadang-kadang mereka resign. Tahun ini saja ada 10 orang yang keluar. Empat yang diangkat para sekolah empat lagi empat yang angkat para sekolah empat lagi itu pensiun dua mengundurkan diri. Kami menjadi dilema kami sementara siswa harus mendapatkan layanan. Jadi mungkin dari Komisi mungkin bisa menjadi perhatian kita semuanya bagaimana kita meningkatkan guru SMK ini. Memang ada kehalian tertentu yang harus kita kejar. Satu lagi kita perhatikan yaitu adanya SMK pusat keunggulan. Kalau SMK sering menyebut sekolah penggerak. Kalau SMK ini kan jarang disebut. Jadi SMK pusat keunggulan. Maka ada keunggulan tertentu di sekolah tersebut. Nah ini harus disiapkan gurunya nih. Harus disiapkan gurunya. Pemerintah sekarang ini melalui pemerintah pusat sudah mendorong SMK-SMK yang tergolong ke dalam SMK pusat keunggulan. Memang dijorjorkan dengan dana gitu. Supaya mereka ini bisa bangkit. Tapi kembali lagi kepada gurunya. Kalau untuk menggaji kalau kita harus mencari guru baru dalam peraturan panduan bos itu tidak boleh menerima guru yang belum ber-NUPTK. Ini masalah ini nih. Sementara kita butuh. Ini jelas juknisnya nih. Tidak boleh menerima yang belum punya NUPTK. Artinya guru yang sudah lama mengajar dong. Tidak bisa kita terima yang baru tamat. Gitu Mbak. Itu problematikanya Pak. Kita masih menjadi PR. Baik. Kita tahan dulu nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Tohir seperti apa. Tapi saya mau ke Pak Suyadi terlebih dahulu Pak. Tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan yang menjadi kendala lah mungkin seperti itu. Seperti penganggaran kemudian SDM dan bagaimana masyarakat mengetahui bahwa zonasi ini ditujukan untuk terjadinya pemerataan sekolah. Kita ketahui bahwa SMA Negeri 3 merupakan salah satu sekolah favorit juga Pak. Lalu bagaimana inovasi atau upaya yang dilakukan SMA Negeri 3 dalam membantu Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan zonasi tersebut Pak? Terima kasih Mbak Hilda. Jadi di SMA 3 sebenarnya menurut orang masyarakat Jambi termasuk SMA yang favorit. Sehingga setiap PPDB ini kami kewalahan. Kenapa masyarakat masih menuju ke sekolah yang favorit tadi. Sebenarnya saya sependapat dengan Pak Padli tadi kami sudah memberikan informasi ke masyarakat bahwa sekarang ini jalur PPDB tadi ada 4 jadi masyarakat sekitar tadi yang masuk zona 1 dan zona 2 ya silahkan daftar di SMA 3. Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang dari luar zona 1 2 ikut daftar ya sudah barang tentu kami tolak gitu. sehingga harapannya masih banyak SMA SMA yang lainnya di Jambi ini kan SMA ada 14 mbak jadi ada SMA 14 ya silahkan nanti disesuaikan dengan yang disentuhkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi misalkan ada SMA 1 2 sampai 14 tadi sehingga jangan sampai numpuk gitu sementara daya tampung kami ini terbatas dari Kementerian Pendidikan itu ada peraturan dari bahwasannya satu sekolah itu maksimal rombelnya adalah 36 sementara tahun ini kami akan menerima 12 rombel nah 12 rombel tadi di SMA 3 ini ada keunikan keunikannya apa ada kelas-kelas yang memang tidak bisa menampung untuk 36 siswa jadi kelasnya mungkin hanya untuk 30 siswa itu pun sudah maksimal sehingga nanti akan ada ibaratnya tidak bisa kalau kami langsung kalikan 12 x 36 nanti siswanya tidak nyaman kalau untuk melakukan perbaikan sudah tidak terkejar mungkin di tahun ajaran 2023 baru kami akan melakukan perbaikan sehingga nantinya kelasnya itu standar karena ada kelas yang ukurannya kecil kemudian ada beberapa kelas yang ukurannya besar makanya tadi saya sampaikan untuk tahun ini SMA 3 akan menerima sekitar 360-an siswa jadi harapannya masyarakat bisa memahaminya kenapa? karena kalau dipaksakan malah tidak nyaman belajarnya itu sehingga proses pembelajaran juga tidak bisa tercapai sama dengan SMA SMK 2 tadi kalau masalah SDM juga sama di SMA 3 ini guru-guru sudah mulai banyak yang pensiun jadi tahun nanti di bulan Agustus itu ada guru pensiun tahun depan ada sementara pengangkatan yang baru ini belum ada itu loh belum ada sehingga kami ini banyak guru yang honor nah guru-honor permasalahan juga sama kalau dia tidak punya NUPTK tidak bisa digaji dari BOS jadi tidak diperbolehkan nah inilah kendala kami mungkin Pak Patli perlu ini Pak mungkin mohon di Komisi 4 perlu dibahas jadi artinya mungkin dari pemda bisa ada regulasi tertentu untuk Provinsi Jambi untuk mengatasi SDM tadi karena ini hal yang penting jadi itu saja terima kasih baik pemirsa kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini dari studio JAK TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Injambi dan tadi sudah didiskusikan mengenai beberapa problematika mengenai kebijakan dari sekolah baik sekolah negeri maupun kejuruan problematikanya hampir sama Pak pertama SDM atau penganggaran Pak lalu kalau dari DPRD sendiri Pak kebijakan seperti apa yang akan diberikan atau dikeluarkan Pak yang jelas dengan permasalahan yang kita dapatkan di lapangan Pak Hilda pertama penekanan kepada ini dinas pendidikan bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama mereka yang masih di SMP hari ini sehingga benar-benar menerima memahami bahwa zonasi ini kita lakukan ini adalah adanya pemerataan kemudian untuk capsec dengan adanya kurikulum yang baru ini kurikulum merdeka ini bagaimana kehadiran seorang guru di ruang kelas itu adalah guru yang sederhana guru yang tidak bermewahan bukan hanya tempat yang sederhana yang mewah tetapi semuanya sederhana kesederhanaan disini adalah adanya senyum sapa salam di ruang kelas adanya kenyamanan bagi siswa yang belajar bukan hanya nyaman mereka harus di ruangan ber AC tidak nyaman mereka dengan kehadiran guru mereka artinya tidak panik mereka berada di ruang kelas nah itu bagaimana seorang guru itu menciptakan demikian itulah harapan daripada pemerintah hari ini baik itu dari kementerian pendidikan yang kemarin kita sudah panjang lebar berdiskusi di di rut GTK dinas pendidikan kementerian pendidikan kemudian yang terakhir untuk permasalahan 263 capsec yang saya katakan dari awal tadi adalah representatif daripada kepala sekolah sebelumnya permasalahan akan terjadi lagi nih ada kepala sekolah salah satu di di beberapa daerah itu tidak menerima dia harus menjadi capsec di daerah terpencil dan ini jadi masalah lagi nih bukan berarti kita memperhatikan sekolah ini hanya di kota saja ada daerah-daerah terpencil orang enggak mau jadi kepala sekolah di sana dan ini permasalahan dari pemetaan kemarin kenapa tidak ditanya pada saat wawancara bapak bersedia enggak di sekolah kalau dia enggak enggak bersedia ada putera daerah yang mampu di sana ya ini yang harus diangkat nah ini jangan orang kota yang harus di kampungkan di daerahkan gitu loh yang harus masuk ke pelosok mereka tidak menerima yang demikian ini jadi permasalahan lagi permasalahan baru akan timbul dari 263 pengangkatan capsec ini ada beberapa sekolah yang menolak nah itu bagaimana dinas pendidikan menyikapi nah hari ini kita menerima laporan itu kira-kira mbak Hilda baik itu beberapa faktor yang mungkin perlu dioptimalkan dioptimalkan lagi dinas pendidikan baik Pak Tohir menanggapi hal tersebut pak problematika dan tadi beberapa faktor sudah disampaikan yang perlu dioptimalkan bagaimana pak sekaligus kesimpulan pada dialog kita pada hari ini pak baik pertama bahwa 263 kepala sekolah yang sudah dilantik memang sudah menjadi keputusan Bapak Bunur ya kan kami memang berjuang pastilah mengikuti regulasi yang ada kemudian sudah mungkin mempertimbangkan banyak aspek banyak aspek termasuk juga aspek-aspek sosial atau kompetensi tetapi untuk memberikan bahwa setiap orang menempat di posisi yang sangat tepat memang bisa jadi tidak tepat karena memang jumlah banyak kemudian tidak juga mungkin setiap tempat memenuhi syarat misalnya ada gurunya ada ya kan pangkatnya mungkin bisa tetapi syarat-syarat untuk jadi pola sekolah mungkin belum bisa atau tidak diurusnya sehingganya kemudian tidak ada calon misalnya disitu ada juga kejadian misalnya seperti itu atau hal-hal lain hal teknis yang memang sudah dikaji oleh tim tapi prinsipnya pastilah pengawasan dari Pak Patri dan Bapak Ibu dari Komisi 4 tentunya ya kan pasti akan justru membaci pemicu kami untuk perbaikan ya kan dan saat ini kami merasa bahwa sangat perlu ya kan berganding tangan dengan Komisi 4 sama-sama kita perbaiki sebab kami tidak bisa sendirian ya kan kami harus didukung dan dikoreksi ya kan kalaupun kemudian salah memang harus siap diperbaiki dan itu prinsip untuk perbaikan pelayanan pendidikan nah baik untuk PPDB ya kan PPDB sekali lagi regulasinya sudah ada aturannya sudah ada bahkan sosialisasi kemarin ke Kabupaten Kota untuk Kepala-Kepala Sekolah di SMP itu sudah kami lakukan ya kan kami berharap ya kan semua masyarakat peduli untuk menyampaikan apalagi utamanya kepada Kepala-Kepala Sekolah ini ya kan kalau ada siapapun masyarakat yang datang ke sekolah karena mungkin tidak bisa akses online ya harus dilayani dengan santun lah dengan baik sehingga kemudian mereka tidak mengeluh bahwa seolah-olah tidak dapat informasi tidak dapat ini begitu ya mudah-mudahan ada kinerja baik ada keinginan baik untuk peningkatan pendidikan Provinsi Jambi sebagai closing statement bahwasannya hari ini di bulan depan itu adalah terakhir permintaan formasi guru Provinsi Jambi ada di angka 5.038 orang kebutuhan guru kita di 2023 ke depan bagaimana di apa namanya dalam bulan ini kesiapan dinas pendidikan permintaan informasinya kepada pusat kepada dinas kementerian pendidikan bahwa kami kekurangan guru kami sekian dan apa solusinya salah satunya adalah mengangkat guru P3K ini ya pegawai yang perjanjian kontrak ini ini harus kita laksanakan di tahun 2023 untuk menjawab apa yang dikatakan oleh dua pak kepsi tadi bahwa kita kekurangan guru sehingga juga mengurangi tingkat pengangguran Provinsi Jambi hari ini baik itu salah satu pak ya mungkin upaya yang dapat dilakukan upaya percepatan permintaan baik oke pak langsung saya mau ke pak Suyadi dan pak Syarifuddin mungkin sebagai penutup singkat saja pak kesimpulan pada dialog kita pada hari pada hari ini mungkin dari pak Suyadi terlebih dahulu ya terima kasih mbak Yelda mungkin pada masyarakat Jambi untuk yang mau mendaptar di SMA 3 SMA Negeri 3 atau mau mendaptar ke Netco yang pertama ya silahkan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ada 4 jalur tadi disesuaikan jalur jurnasi itu berarti yang berada di sekitar sekolah lokasinya kemudian ada jalur prestasi silahkan dipilih kemudian ada jalur afirmasi atau sesuai yang tidak mampu ini juga sama masih di sekitaran sekolah harus jurnasi kemudian yang ketiga adalah perpindahan orang tua silahkan disitu jangan nanti orang yang jauh memaksa ini yang kami akan kerepotan terima kasih Baik Mari kita sama-sama jaga BPDB ini integritasnya yang sudah disusun oleh pusat oleh gubernur oleh Dinas Pendidikan supaya berjalan dengan baik kan supaya Provinsi Jambi ini menjadi profsi contoh lah bahwa BPDB BPDB-nya lancar gitu Baik terima kasih Bapak dan saya simpulkan pada dialog kita pada hari ini tentunya pelaksanaan dari BPDB ini kelancarannya tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari seluruh pihak seluruh sektor tidak hanya dari sektor pemerintahan maupun satuan pendidikan tapi kita juga sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut agar terlaksana dengan baik dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan kami sampaikan bahwa JAK TV saat ini telah beralih dari siaran analog menjadi siaran televisi digital dan Anda dapat menyaksikan siaran televisi JAK TV dengan menambahkan set-top box dan siaran televisi digital pun telah dapat Anda saksikan khususnya siaran JAK TV dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Injambi selanjutnya Sampai jumpa